Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sejahtera untuk seluruh Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Dimanapun anda berada Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aizah Zuri di channel ini Dan pada kesempatan kali ini Saya akan sedikit mengulas ya tentang sebuah hadis Yaitu hadis Al-Bayyinatu alal muddai wal yaminu alaman Ankar Yaitu sebuah hadis yang direwatkan oleh Imam Bihaki dan juga yang lain Bahwa bukti itu Diwajibkan Untuk didatangkan oleh Orang yang mengaku-ngaku Ya Artinya orang yang mengaku-ngaku itulah Yang harus mendatangkan bukti Bukan orang yang mengingkarinya Wal yaminu alaman angkar Sementara sumpah itu bagi orang yang mengingkari orang tersebut Nah sedikit Saya akan mengulas Hadis tersebut Dan ulasan itu atau syarah tersebut Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Athir Di dalam kitabnya Al-Syafi'i Fisar Musnad Al-Imam Al-Syafi'i Subhanallah Ketika membahas hadis ini Dimana ketika beliau Mengatakan ya Rasulullah S.A.W. Dalam sebuah hadisnya Bersabda Al-Bayinatu Al-Mudda'i Wal-Yaminu Al-Mudda'a Alehi Bukti itu Wajib bagi orang yang mengaku-ngaku Dan sumpah Itu kepada orang yang mengingkarinya Nah Ada beberapa Mufradat Ada beberapa pesakata yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Al-Athir Al-Imam Ibn Al-Athir Dimana beliau mengatakan Al-Bayinatu Bayinah Kalau terjemah Indonesia itu adalah bukti Itu adalah Sesuatu yang jelas Sesuatu yang nampak Sesuatu yang jelas Menkaudika Bayana syai'a yubayinu Bayanan fahuwa bainun Wabayinun Wahuma bimakna Baik bana atau bayana Artinya sama Itu Apa namanya Penjelasan Wata'u tanis si fihada pun tak tanis Di dalam Kalimat Al-Bayinah Lirujuh iha ila syahadah Karena kembalinya Bayinah itu adalah Kembali kepada Kusaksiyah Natusaksiyah Hadah wal aslu Ini adalah Asalnya Semata syafi Halika Fertil istimal Kemudian Cakupan Maknanya itu Luas Lantaran Banyaknya Pemakaian kalimat ini Sehingga Fasarat minal asma'il Wali batiala sifat Sehingga Dia itu menjadi Al-Bayinah itu menjadi Isim-isim yang Sekaligus mencakup Sifat-sifatnya Sehingga Ketika dikatakan Ketika dikatakan Bayinatun Atau bukti Maka diketahui Bahwasannya Bayinah itu adalah Al-Hujah Argumentasi Kesahadah dan Kesaksian Berarti Al-Bayinat Kesaksian Atau hujah Atau syahadah Kesaksian Atau bukti Itu wajib Bagi orang yang Mengaku-ngaku Nah sementara Al-Mudai Siapa Al-Mudai itu Al-Mudai itu adalah Ismu fa'ilin Min idda'a Yadda'i fahuwa mudda'in Ismu fa'il dari Fi'il madi idda'a Wadda'wa Sementara da'wa Itu adalah Al-Ismu Itu adalah Nama Dari pengaku-ngakuannya Wahia tolap Artinya adalah Menuntut Wal-Mudda'i fil-luh Sementara arti dari Al-Mudda'i fil-luh Dalam bahasa itu Menidda'a syaihan Seseorang Yang mengaku-ngaku sesuatu Yang tujuannya adalah Linafsihi Untuk dirinya sendiri Berarti ketika Ada seseorang Yang mengaku-ngaku Bahwa ini Adalah milik saya Nah berarti Itu adalah Satu hal yang Diaku-aku oleh dirinya Seongka'an Afiyadihi Baik itu di tangannya Afiyadihi Atau di tangan orang lain Afiyadihi Atau dalam tanggungannya Nah sehingga Dari sini Kita Bisa difahami ya Bisa kita fahami Dari keterangan Hadis ini Dari Syarah Dari Syekh Ibn Al-Athir Bahwasannya Bukti itu Diwajibkan Kepada orang Yang mengaku-ngaku Sesuatu Untuk dirinya Baik Yang ada di tangannya Atau di dalam dirinya Atau di tangan orang lain Atau yang berbentuk Satu hal yang Sifatnya abstrak Ya Itu sekilas Mengenai Mana dari Al-Bayinatu Al-Mudai Wal-Yamino Al-Man Angkat Sementara orang yang mengingkari Itu harus Disumpah Nah Kita beri contoh Ya Kita beri contoh Bahwa ketika ada Seseorang yang mengaku Oh Saya ini memiliki Satu rumah Yang megah Yang luas Dengan segala isinya Kemudian Ada tamannya Kemudian ada mobilnya Dan seterusnya Dan Saya itu mengaku-ngaku Bahwa itu adalah Punya Saya Lalu Ada seseorang yang datang Kepada Saya Kemudian dia bertanya Mobil ini Punya siapa Rumah ini Punya siapa Istana ini Punya siapa Kemudian saya jawab Oh itu punya saya Oh saya gak percaya Itu punya kamu Ya kan Nah maka dalam kondisi Seperti ini Ya Yang dimintai bukti Itu siapa Apakah saya Sebagai orang yang mengaku-ngaku Akan adanya rumah tadi Ya kan Akan adanya istana Dengan segala insinya Tamannya Pagarnya Dan seterusnya Ataukah yang dimintai bukti Itu adalah orang yang mengingkarinya Nah tentu logika kita pun Logika kita akan mengatakan Bahwasannya yang harus Mendatangkan bukti itu Adalah seseorang yang mengaku-ngaku Adanya tidak bisa Kita mengatakan Hei kamu orang yang mengingkari Mengingkari diri saya Bahwa saya ini memiliki rumah Memiliki mobilnya Memiliki segala isi Dari rumah tersebut Atau istana tersebut Kamu yang harus mendatangkan bukti Bahwa semua ini bukan milik saya Kan Apa Logika Orang lain saat ini Itu kan seperti itu Tentunya dalam hal Apa Menyikapi masalah nasab Itu ya Jadi Sekarang yang lagi viral Bahwasannya nasab Ba'lawi itu sedang Dipersoalkan Ya apakah Nasab Ba'lawi ini Bersambung kepada Rasulullah SAW Nah kemudian Oleh pihak Golongan Atau kelompok Yang mendukung Kepada Tesis Kihaji Madudin Itu harus mendatangkan bukti Memang Apakah ada Nakobah Yang membatalkan Nasab dari Ba'lawi Ini kan Satu logika yang Apa namanya Logika yang Apa ya Yang gak nyambung gitu Gak konek Satu logika yang gak nyambung Yang gak konek Yang seharusnya dimintai data Dimintai bukti itu siapa Ya Apakah orang yang mengingkari Nasabnya Ba'lawi Atau Ba'lawi itu sendiri Yang harus Mendatangkan bukti Mendatangkan dalil Akan ketersambungan nasab mereka Kan dia itu seharusnya Ya Artinya apa Artinya Ketika memang Kita mengaitkan Permasalahan nasab Dengan Apa namanya Dengan Dalil tadi Al bayinatu Al mudai Wal yaminu Al aman angkar Ya kan Al bayinatu Atau bukti itu Ya Yang mendatangkannya Itu adalah Al mudai Adalah orang Yang mengaku-ngaku Mengaku-ngaku apa Mengaku-ngaku Sebagai keturunan rasul Nah sehingga Dia harus melantikan bukti Misalkan apa yang dituntut nih Oleh Kaji Madudin Menuntut Data sezaman Misalkan dari ulama-ulama Ahli nasab Atau kalau tidak Data Dari ulama-ulama nasab Ya data dari Ulama-ulama sejarah Atau apapun lah Yang membuktikan Akan keberadaan dari Uwedillah yang diklaim Sebagai imam Yang diklaim Sebagai leluhur Apa namanya Balawi Nah lalu Kemudian ketika Mereka Mendatangkan bukti baru Ini disahkan Mereka Disahkan sebagai Duryah Atau keturunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalau belum Ya kalau belum Berarti mereka hanya Mengaku-ngaku saja Ya Sementara dalam redaksi Yang lain Dalam hadisnya itu Ya Dalam redaksi yang lain Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tonna subida'wahum Ladda'a rijalun Amwala qawmin Wadima'ahum Sandainya Jika manusia itu Diberikan Artinya Diterima Pengakuan-pengakuan Mereka Maka Sungguh Banyak dari orang-orang Itu akan mengaku Mengklaim Ya Harta-harta dari kaum yang lain Atau darah-darah dari kaum yang lain Cuman ini bukan darah nasad Tapi darah yang kaitannya dengan Apa Kisos gitu ya Yang kaitannya dengan kisos Pendunuhan dan seterusnya Ini bukan darah dalam diri saya Atau darah rasul Bukan itu Tapi kalau dikaitkan kesana Juga bisa juga sih Artinya Dalam hadis ini Tadi ya Bahwa manusia itu Ketika mereka hanya mengaku-ngaku Dan pengakuan mereka itu Dituruti Begitu saja Maka gampang Mudah bagi mereka Untuk mengaku bahwa Ini adalah punya saya Itu adalah punya saya Saya adalah keturunan Rasul Saya adalah keturunan Nabi Saya adalah keturunan Ulama Saya adalah keturunan Walisongo Dan seterusnya Ya Maka disinilah Lakin albayinata alamudai Sehingga Bukti itu wajib Didatangkan oleh orang Yang mengaku-ngaku Jadi yang mengaku-ngaku Keturunan Rasul Siapa? Misalkan Balawi Balawi mengaku Sebagai keturunan Rasul Harus menetakkan bukti Dan jangan menyalahkan Dan jangan malah sebaliknya Meminta bukti Kepada orang-orang Yang meragukan Nasabah Balawi Ini kan logika sederhana Sebenarnya Jadi kalau logikanya Malah sebaliknya Berarti logikanya Dia terbalik Orang yang mengingkari dirinya Mana bukti Ya kan Mana bukti dari Misalkan nakobah Yang membatalkan Nasabah Balawi itu Ada atau tidak Bahkan ada hadiah 25 juta gitu kan Aduh Dan Kalau saya perhatikan Di pihak Siapa Kihaji Maduddin itu Sudah mendatangkan Data-data Akan ketidak Dikonfirmasi Tidak ada konfirmasi Data sejarah Atau data nasab Ya kan Bahkan data DNA Bahwa Balawi ini Nasabnya bersembung kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Terus mau data apa lagi ini Ya kan Kemudian juga Ada beberapa hal ya Misalnya seperti Apa Nasabah Balawi Tidak bisa dibuktikan Tadi Sudah saya katakan Dalam kitab nasab Belum bisa Terkonfirmasi Sebagai Sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian dari Sejarah Tokoh-tokoh yang di masa lalu Mulai dari Ubedillah Mulai dari Alwi Kemudian Muhammad Kemudian Alwi Kemudian Ali Khali Qasem Kemudian Muhammad Soe Mirbat Itu semuanya tidak bisa Terkonfirmasi Di dalam data Data sejarah Atau data nasab Ya sehingga Sesuai dengan apa yang Dijelaskan oleh Para ulama nasab Ya bahwasannya Ketika ada satu Silsilah sanat Silsilah nasab Kemudian diteliti Satu persatu Dari tokoh-tokoh ini Kemudian ternyata Ketika dikaitkan dengan Sejarah Dikaitkan dengan Apa namanya Sosiologi Dikaitkan dengan Psikologi Dan seterusnya Ternyata tidak ada pengaruh Sama sekali dengan Masyarakat Ya Faham yang dimiliki Juga tidak ada pengaruhnya Terhadap masyarakat Masyarakat juga tidak terpengaruh Dengan apa Faham yang dia miliki Maka itu Terindikasi kuat Bahwasannya Nasab Baalawi adalah Nasab yang batil Nasab yang terputus Tidak terkonfirmasi oleh Kitab Sejarah Kitab Nasab Ya kan Dan juga misalnya Seperti sanat Sanat khirqoh itu Itu pun juga sama Bahkan Yang apa Meragukan Atau mengiskalkan Mengatakan sebuah Menilai Sanat khirqoh itu adalah Sebuah kerancuan Itu adalah Soleh Alhamid sendiri Ya Soleh Alhamid sendiri Itu meragukan Memusyilkan Sanat khirqoh Dari kalangan Baalawi Bahwa Sanat khirqoh yang mereka miliki Itu didapatkan dari Turun-temurun Dari bapak ke anak Maaf Dari bapak ke bapaknya Dari bapaknya ke bapaknya Ke bapaknya Terus sambung kepada Rasulullah Ternyata gak ada Tidak bisa dibuktikan Tidak bisa dibuktikan Dari Sudut pandang sejarah Ya dari sudut pandang sejarah Sehingga Itu Terindikasi kuat bahwa Sanat khirqohnya pun palsu Maka Apakah bisa hal ini Dijadikan sebagai Sebuah bukti Sebuah darilah Kesersambungan dari nasabnya Baalawi Kemudian juga Ketika membicarakan tentang Syurah dan Istifadoh Sudah kita bahas kemarin Bahwa Syurah dan Istifadoh itu berlakunya Itu bukan di daerah Hijrah Bukan tempat migrasi Dimana dia Pindah kesana Bukan Tetapi Syurah dan Istifadoh itu berlaku dimana Berlaku Di daerah asal Ya berarti kalau misalnya Ahmad bin Isa itu benar-benar Hijrah dari Irak ke Yaman Maka Dan juga Ubedillah Maka Keluarga Ahmad bin Isa Yang ada di Irak Itu pasti Sudah masyur Sudah Syurah dan Istifadoh disana Ya begitu juga dengan Ubedillah Sementara Belum ada bukti loh Bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah Dari Irak ke Yaman Makamnya saja Itu ditemukan 550 tahun Pasca wafatnya Ahmad bin Isa Ya Itu pun bukan melalui Data sejarah Bukan Itu pun melalui Ronsen kuburan Berarti yang kayak gini Apakah bisa Dipercaya hal yang seperti ini Sementara yang namanya kuburan ya Harus Harus ada Data yang mendukung Atau Syurah dan Istifadoh Yang menyatakan bahwa Kuburan Ahmad bin Isa itu disitu Tapi ini tidak Diketahuinya Ahmad bin Isa Kuburan Ahmad bin Isa Ya makam Ahmad bin Isa itu melalui Ronsen kuburan Nah sehingga ini pun juga Apa namanya Diduga Sebagai sebuah nasab yang Palsu Jadi itu hanya sekedar klaim saja Nah belum lagi ada tambahan Ali bin Abu Bakar Sakron Ali bin Abu Bakar Sakron Itu sudah disebutkan oleh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi Dialah yang pertama kali Mencangkokkan nasabah alawi Itu Sehingga Dari masanya Ubedillah Sampai ke masa Ali bin Abu Bakar Al-Sakron Kemana aja bro Surahnya mana Istifadohnya mana Jadi semuanya hanya klaim Saja itu Tidak bisa dibuktikan dengan data-data Sejarah Apa namanya Bahwa Yang harus mendatangkan bukti itu Adalah orang yang mengaku-ngaku Apapun itu yang diakui Mau itu harta Mau itu materi Mau itu nasab Kalau memang dia mengaku-ngaku Sebagai keturunan ros Dia harus mendatangkan buktinya loh Karena RAS di dalam Videonya itu juga sudah menjelaskan Kalau Siapa wali Songo itu Ingin diakui oleh R.A Dulu Ketika belum ada penelitian ini Ya maka datangkan bukti Harus diverifikasi Harus diverifikasi melalui Buku-buku sejarah Kitab-kitab sejarah Dan diverifikasi dari kitab-kitab nasab Apakah terkonfirmasi atau tidak Nah justru sekarang Sekarang sebaliknya Justru malah Baalawi Yang tidak terkonfirmasi Ya datanya Baik data kitab nasab Atau data sejarah Apalagi DNA Kan gitu Bahkan DNA RAS pun mendukung kan Ya Sehingga yang mendatangkan bukti itu Harus orang yang mengaku-ngaku Artinya Baalawi harus mendatangkan bukti Bukan justru menuntut sebaliknya Untuk Apa namanya Menuntut Apa Atau bukti apa Yang menunjukkan Bahwa nasab tersebut Tidak tersambung Ya kan Ya artinya Ubedillah aja Wujudnya saja diragukan Itu loh Ubedillah saja Beliau sebagai tokoh Historis Itu diragukan Sesuatu yang gak ada Ngapain dinafikan Oke itulah Nah sehingga Ringkasan Atau kesimpulan dari Apa Video kita ini Bahwasannya Yang mengaku-ngaku Sebagai keturunan Rasul Misalkan di pihak Baalawi ya Ya harus mendatangkan bukti Bahwa dia benar Sebagai Durya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalau memang yang dituntut itu adalah Data sezaman Datangkan data sezaman Bukan malah sebaliknya Kemudian juga Jangan justru Sebaliknya menuntut Orang lain Untuk mendatangkan Bukti Siapa Yang menafikan Nasab tersebut Dari ulama-ulama Ahlu sunnah Nah ini Adalah satu logika Yang patah Yang gak nyambung lah Dengan redaksi Dari hadis tadi Padangkali itu saja Yang bisa saya sampaikan Dalam video ini Kurang dari lebihnya Saya mohon maaf Wallahu Al-Mu'afiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh